Kamu kayak mas Ujang lo gak bisa pake sumpit kalo makan, makanya kalo keleseran itu malu Orang pake sumpit, Ujang pake sendok Sebenernya buat seru-seruan aja sih Nah, kembali lagi tadi cepet yang Ujang bilang bahwa orang itu kan beda-beda gitu nanggapinya Hai semuanya Selamat datang kembali di channel Ujang Halu, di reaction video vlog dan music Apa kabar Pak Love hari ini? Alhamdulillah, keliatan kok dari mukanya sembringah semua Semalam itu ada update terbaru ya dari Parel Prayoga Daily Activity Dimana Parel dan Om Rais dan Panus ini makan-makan ya Dia berani nih makan di udang lagi, bukannya sebelumnya pernah jontor ya mulutnya itu sama udang Ini masih inget kan, yang mulutnya itu bengkak itu nyonyor kayak gitu ya Ini dia mulai berani makan udang lagi nih ya Baiklah karena Ujang tidak mau ketinggalan momen ini Jadi kayaknya kita mulai saja kali ya, tonton videonya Reaction dimulai Oke guys, hari ini kita ada di Ini kita ada di barbecue Hari ini kita ada di barbecue plaza Farel mau makar makan Farel mau bakar-bakar Farel mau bakar-bakar mau masak sendiri Oh ini ya Sudah lama gak masak-masak sendiri Farel bakar-bakar Yang dadakan bisa dimasak sendiri Dari dari tim surono Hehehe Hehehe Seliramu paling pasang Tadi aku rekam gak Waktu kamu lantak Kamu gak takut jontor Lagi tar ya Tones apa-apa raspberry mbak ya iya iya yang nomor 6 mbak black current pink ya black current mbak sorry black current maksud gue lupa nih kita tata dulu kita tata dulu karel tadi sambolnya apa ya mbak ya eh sausnya apa tadi iya minta apa tadi sausnya udah kayak rumah sendiri ya kakinya kemana tapi gak apa-apa guys disini bebas kok karena kan gak mengganggu orang lain ya punya ruangan sendiri lah jadi karel nanti masak sendiri kita tunggu daging-dagingnya datang dulu ini kita makan makan hari ini spesial hari ulang tahunnya spesial hari ini tapi tahunnya masih tanggal 31 31 oh panos ulang tahun 31 lah ulang tahun ya sekarang kembali lagi di channel Farah program sekarang Farah lagi mau coba udang-udangnya masih hidup ya Rila oh maksudnya masih mentah ya tapi ini udah bersih ya udah higienis dari pihak restorannya sudah membersihkan dan ini sudah layak untuk dimakan dan Farah itu paling senang masakan-masakan mentah begini ini iya dimakan mentah dia ternyata sifut-sifut mentah ini dia suka dia itu kan sebenarnya senangnya itu di Thailand di Thailand senang ya adalah masakan mentah gini ya makanan mentah ya di mentah gitu tapi kayaknya ada kecap itu ya terima kasih Mbak pancet aku lokasi ini tetap ada dinggi dinggi sebesar dinggi saya sudah datang karena tadi sudah pesan oh dipakain itu ya dipakain seharusnya nggak dan enggak ya gitu aja gimana rasanya coba kita lihat coba kita lihat tapi kalau yang udah biasa sih menikmati gitu dan ini juga kayak sausnya itu kecapnya itu emang khusus ya buat menu makanan yang mentah-mentah gitu sampai bisa ini tetap bantuin kamu kayak Mas Ujang loh nggak bisa pakai sungkit kalau makan makanya kalau keleseran itu malu iya kenapa dikasih nasi orang pakai sumpit udah ada di paketnya itu biasa pakai tangan makan jadi paketnya itu udah ada nasinya tadi tanya emang udah paketnya kalau masih goreng nambah 5.000 masih betul ya masih betul ya tadi goreng dulu yakin yakin cuma nunggu itu udah ya Farah buat buat lingkah lagi nih ini kayaknya nggak cukup 1 jam 2 jam deh ini makannya ini soalnya sambil masak ya lama makan udang udah kayak camping gitu loh nggak mungkin cukup 1 jam 2 jam ini itu belum masak-masaknya lu kayak gak usahnya enggak 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 mau mau apa udah mau udah ora orang orang gelem orang tau Aneh-aneh nih Farel Itu kan panas ya minyak Gak digoreng, gak direbus Gak digoreng, gak direbus, langsung dimakan Oke guys, ini sambil menunggu daging Dagingnya lagi diiris-iris Nanti lagi Farel mau bakar-bakar Ini ada kepalanya ya Ini ada kepalanya ya Ini ada kepalanya mati Ini anak orang takun aku Itu jadi pakual negara aku ini biru Orang aku itu wes Pepe berarti Kenapa harus nontonin orang yang lagi makan Kan bahaya kalau jadi pengen gini Oke guys, kita tunggu dulu Tunggu-tunggu dagingnya belum datang Bapak dong tiruin lagi Mak Betty Sudah ada daging juga Sudah ada daging juga Sudah ada daging ayam Siapa yang juga gak ada daging? Ayo aja Oke let's go Let's go Bukan bertiga nih Bukan bertiga nih Ada yang pegangin hp siapa nih Siapa ya? Mereka berempat tuh ini Ini seru banget sih Lagi bakar-bakaran Bakar apa Nus? Bakar ikan Ini apa ya? Ini kayaknya suaminya itu ya Mbak Delvia kayaknya Kulit ini Nus Kulit Apa ya? Ayam Ayam Coba deh Kamu lagi apa yang real? Serius banget Bagi masak daging Kok? Jauh-jauh ke restoran Suruh masak sendiri Apa rupanya? Ngomongnya udah kayak ala-ala Bercanda Ala-ala orang beda Bercanda ya Ini guys aku jelasin Jelasin sedikit ya Agak Yang ikut Mesti bener-bener Miat kami Cuman bercanda ya Maaf Sebenarnya bak seru-seruan aja sih Padahal bisa kok menempatinnya Jadi Jadi aku paham Orang ini baper atau enggak Iya Dia paham kok Ya Sorry ya Sorry ya guys Ayo kita lanjut ya guys Oke oke Shopee Shopee Endingnya minta maaf dia Mungkin ini ada kaitannya dengan Video yang di-upload sama Panus itu ya Yang katanya Faret teriakin Om Rais Dan ada beberapa follow-up yang Apa namanya Menyayangkan hal itu ya Kenapa enggak di-cut atau dipotong Ketika Faret Prayuga teriakin Om Rais Gak enak dilihat gitu ya Dan Panus langsung main upload aja Tanpa di-edit gitu Ya sebenarnya sih Ujang juga Apa ya Melihat itu menyayangkan gitu Janganlah di-upload gitu kan Meskipun itu bercanda Gak beneran ya Om Rais suka bercanda Begitu juga Farel kan Dan Faret juga barusan menjelaskan Tahu gitu Orang yang bisa Diajak bercanda Sama yang baperan Dia tahu gitu Ya pokoknya Harusnya sih lebih hati-hati lagi lah gitu ya Pengennya tuh Jangan sampai serba dipublikasikan Itu kan orang-orang tuh beda gitu kan Ada yang orang tuh Nanggapinya itu ya Biasa ada yang nanggapinya itu serius Yang Yang ditakutkan itu ya Orang yang Kurang suka sama Farel itu Akan senang dengan uploadan seperti itu Jadi mereka punya kesempatan Atau punya celah untuk Menjelekan Farel seperti itu Dan itu sangat tidak Ujang harapkan gitu ya Kepada idola kita ini gitu Kayak gitu Meskipun Ujang tahu itu Niatnya bercanda sih Tidak 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 beneran gitu ya Karena mereka udah terbiasa Kayak gitu gitu kan Bercanda-bercanda kayak gitu Tapi orang yang mungkin belum tahu Kebiasaan mereka seperti itu Ya kaget gitu kan Nah kembali lagi Tadi seperti yang Ujang bilang Bahwa orang itu kan beda-beda gitu Nanggapinya Kayak gitu Oke Pak Lop Terima kasih buat kalian yang sudah mampir Semoga kalian terhibur Ujang doakan Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan sehat Selamat beraktifitas Ujang lalu pamit dulu Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax